Bismillahirrohmanirrohim, hanyas, subur, makmur, amin. Kamis pagi 18 November, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan penanaman 3.000 bibit pohon di Desa Pesanggerahan Kabupaten Cilacap. Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Ganjar juga membagikan ribuan bibit pohon untuk kelompok tani hutan. Yuk kita tanam, ada banyak sekali tanaman yang bermanfaat untuk rakyat. Paham tadi pohon gayam ya, gayam itu sudah banyak orang tahu. Maka mulai kita tanaman-tanaman langka itu mulai kita tanam, sehingga masyarakat bisa tahu dan pasti manfaatnya banyak. Tadi juga ada tanaman aren, aren itu juga bisa menyerap air yang cukup banyak. Dan saya minta di edukasi, Pak Lurah, agar di tengah suasana bencana semua siapkan. Daerah-daerah kemiringan yang berbahaya, kalau hujan beras, siapkan tempat penemusian. Gitu, ngomong-ngomongan nyuruh apa-apa. Eh, ayo ngungsi-ngungsi warga. Nah, itu dicampaikan nanti dengan BPPT. Terima kasih telah menonton!